Pemisah lambatnya laju vaksinasi tahap 2 di Jawa Barat membuat Gubernur Jawa Barat menyatakan pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan puskesmas. Karena dirinya akan menggunakan gedung-gedung besar yang bisa menampung seribu hingga dua ribu orang untuk divaksinasi. Selain itu mobil vaksinasi pun telah siap untuk mulai menjangkau masyarakat. Pusai rapat koordinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat Senin siang 8 Maret 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pekan ini vaksinasi lansia masal akan dilakukan di seluruh daerah di Jawa Barat. Tapi dirinya menyadari saat ini laju vaksinasi di Jawa Barat lambat karena pihaknya tidak cukup hanya mengandalkan puskesmas. Karenanya pihaknya pun akan menggunakan berbagai gedung besar yang bisa menampung seribu sehingga dua ribu orang dalam sehari untuk vaksinasi. Hal ini untuk mengejar target enam jutaan orang yang harus divaksinasi hingga Juni 2021. Apalagi jika tidak segera digunakan vaksin tersebut akan kadaluarsa. Nah kita akan fokus pada vaksinasi minggu ini penyuntikan untuk vaksinasi yang akan masal dilakukan di seluruh daerah-daerah. Kita sudah menyimpulkan Jawa Barat tidak akan cukup hanya mengandalkan puskesmas. Oleh karena itu Jawa Barat akan menggunakan gedung besar sebagai andalan utamanya. Karena satu puskesmas maksimal sehari mungkin enam jutaan, tapi kalau gedung besar itu bisa dua ribuan, seribu sampai dua ribu sehari per hari. Karena kita punya target enam jutaan sekian. Menurut Jawa Barat keberansian dan profesi yang rawan, pelayanan publik itu harus selesai di bulan ini. Selain itu mobil vaksin pun sudah siap digunakan, salah satunya milik Polda Jawa Barat. Ridwan Kamil pun menyatakan untuk awalnya mobil vaksin akan mulai dikirim ke Karawang atau Bogor. Gubernur pun mengingatkan, agar upaya PPKM dan vaksinasi tidak sia-sia, masyarakat diharapkan tidak melakukan kegiatan berkerumun seperti senam masal hingga ziarah.